Hai wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu-ibu jemaahka muslimin muslimah Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah s.w.t Wabarakatuh khusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak surati Bapak Soyang Rosak rombongan Saking terlata Ayub Jogharto Hediningrat Yang saya sedukah menghormati Alhamdulillahirrahmanirrahim Lohan penyian kami Walauh sangpun midan-kagan menggaktaus Ya Yang sangpun di penaturan Diningpan jenayakun Bapak Ustadz Bapak Soehdi Menjelang buka puasa Adanya yang ingin pangkakun Tengah koloro menjelang buka puasa Uwambolehun seget Diringakan uwamboleh Masjid beri Sebab Saya hidup Cuma Cuma Orang tua satu-satunya Jangan saya harus mempersiapkan Segala sesuatunya Dalam kerti Berbuka puasa dan seorang Orang tua setunya Segala sesuatunya Kebetulan saya pas pulang lagi Tengah 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 Masya Allah Tapi Alhamdulillah Masih kuasa Pasanya pulang lagi Biar naik peja Muar nyawain lampu Untuk lepas Kalau tepat Semantuk Jadi Tengah 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 Masih kuasa Lord Tengah 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 terlalu bangga dengan apa yang kita punya secantik apapun, seganteng apapun yang namanya Allah itu gak melihat wajah kita tapi yang dilihat oleh Allah adalah selamat menikmati karena yang itu kelihatannya orangnya rumores, romantis tapi di sisi lain kayaknya juga melangkolis tapi juga gak tahu apakah teman-teman seperti yang saya katakan saya juga gak tahu tapi dari kacamata saya sepertinya seperti itu bahwa ibu-ibu cemaka muslimin-musliman yang insya Allah dimanyakan oleh Allah selama yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Suwati tadi kita bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya kita menjalankan kuasa adanya-adanya cuma kuasa dilihat secara sekilas cuma menahan lapar dan menahan minum tapi pada dasarnya kalau kita cuma menahan dua hal tersebut saya kira tapi menahan yang membatalkan puasa membatalkan pahala puasa itu yang sekiranya menurut kita terlalu susah tapi sesusah apapun, seberat apapun insya Allah kita harus mencoba selamat menahan baiklah ibu-ibu cemaka muslimin muslimat lagi khusus menerima kasih pun Bapak Suwati, Bapak Sya Allah yang bersama-sama dan yang saya setelah bahwa berhormati kalau atas nabi pribadi oke atas nabi keperluasaan masjid Bapak Sya Allah suku luar biasa Bapak Sya Allah telah memberikan sinyal Badan Sya Allah memberikan sesuap nasi pada orang yang telaparan itu bagaikan mendawang kabah jadi kalau sesuap nasi sama ada mendawang kabah berapa kabah yang dibangun oleh Bapak Tadi ribuan kabah ya, ribuan kabah maka dari itu atas nabi pribadi juga atas nama keperluasaan masjid dibayar di sini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mudah-mudahan atas semua yang telah diberikan oleh Bapak Bapak serendunan yang telah dibawa ke sini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada jamaah kami khususnya dan mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk menuju suruganya Allah bagi Bapak Suwadi, Bapak Suwadi yang terserunggungan dari Jogjaan Amin sepanjang umurnya dan baik akan amalnya tapi sebaliknya sejelek-jelek orang adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek akan amalnya karena seakan-akan hidup hanya untuk menyembuh dosa dan kita harus tahu bahwa suatu saat kita itu akan berjumpa dengan yang namanya kematian kematian itu bukan keharusan tapi kematian adalah suatu kepastian dan kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat yang akan kita tinggal suka tidak suka ikhlas tidak ikhlas mau tidak mau siap tidak siap suatu saat Allah sudah menandung lagi kita mati mati amin bapak-bapak ibu cermatah muslimin muslimatnya saya istri apakah hormati semoga atau orang-orang kemampuan perlaluan kemampuan dan dapat-dapat sakit dari Jogja Masyarakat Masyarakat Insya Allah mungkin-mungkinan tahun ini sejama itu kemampuan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh